Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga tetap diberi kesehatan dan senang biasa berada dalam lindungan Allah SWT Nah hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Tapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing Agar diberi kemudahan dan kelanjaran Ilmu yang kita dapat juga dapat bermanfaat untuk semua Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai Berdoa dapat diakhiri Nah hari ini kita akan membahas tentang seks iklan, slogan, dan poster Dari pembelajaran kali ini, diharapkan kalian semua dapat memahami pengertian dari teks iklan, slogan, dan poster Selain itu, diharapkan kalian semua dapat memahami tujuan dari teks iklan, slogan, maupun poster Selain itu, diharapkan pula kalian dapat memahami unsur-unsur dari teks iklan, slogan, dan poster Langsung saja kita pada pemaparan materi Ini dia, teks iklan, slogan, atau poster Teks-teks yang pasti sudah sering kalian semua jumpai Teks yang bisa dijumpai di media sosial, televisi, ataupun di pinggir jalan Sudah sangat mudah untuk dijumpai Mari kita bahas satu persatu Yang pertama, teks iklan Teks iklan merupakan teks yang berisi tentang dorongan atau bujukan pada hal layak umum Mengenai barang atau jasa yang kita tawarkan Teks iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan mengenai informasi barang atau jasa yang kita tawarkan Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya yang pertama, memberi tahu masyarakat Memberi tahu masyarakat mengenai karakteristik barang atau jasa yang kita tawarkan Yang kedua, mengajak masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang kita tawarkan Dan yang ketiga, mendukung terjadinya penjualan Nah, jika masyarakat sudah tertarik dan membeli dengan barang atau jasa yang kita tawarkan Dengan begitu, penjualan juga akan meningkat Seperti itu Nah, buat kalian semua yang ingin membuat teks iklan Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama, kalimat singkat dan jelas Kalimat singkat dan jelas ini juga perlu diperhatikan Karena akan menarik perhatian masyarakat atau hal layak umum Misal, kalian membuat kalimat yang terlalu panjang Jangan begitu, masyarakat juga akan bingung itu maksudnya menjelaskan tentang apa Seperti itu Nah, jika kalian ingin membuat kalimat yang panjang Sebenarnya tidak apa-apa Tapi gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat awam Jangan menggunakan kata-kata yang sulit untuk dimengerti Yang kedua, bahasanya mudah dipahami dan menarik Pilihlah bahasa yang sesuai dengan barang dan jasa yang kalian tawarkan Selain itu, gunakan yang menarik dan bisa mencuri perhatian hal layak umum atau pembaca Dan yang ketiga, tulisan dan gambarnya menarik juga Nah, biasanya teks iklan juga mengutamakan pada gambar-gambar yang ditampilkan Gambar ini merupakan gambar-gambar produk atau barang yang kita tawarkan Oleh karena itu, gunakan gambar yang menarik agar bisa mencuri perhatian masyarakat umum Seperti itu Yang kedua Yang kedua merupakan teks slogan Teks slogan merupakan teks yang berisi kalimat pendek Yang umumnya digunakan sebagai dasar tuntutan atau prinsip suatu organisasi atau perusahaan Slogan ini biasanya membuat sebuah kalimat atau kata-kata yang relatif pendek Yang umumnya menarik dan mencolok perhatian Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk memberitahukan informasi kepada hal layak umum Nah, untuk membuat sebuah teks slogan Terdapat kriteria penulisan yang harus diperhatikan Terdapat seorang ahli, yakni Laksono Beliau berpendapat mengenai kriteria penulisan slogan Ada tiga, yang pertama kepadatan isi atau singkat Jadi slogan harus ditulis secara singkat, padat, jelas, dan tidak berdele-dele Yang kedua, kesesuaian slogan dengan tujuan Jadi, buat kalian yang ingin membuat slogan tentang pendidikan Harus fokus pada pendidikan, jangan menyinggung bidang lain Yang ketiga, keaflian slogan Nah, ini juga perlu diperhatikan Mengapa? Karena slogan yang dibuat harus sesuai dengan pemikiran Atau idinya kita sendiri Jadi, tidak boleh mengambil slogan yang sudah ada Seperti itu Nah, selanjutnya, cara menulis slogan Buat kalian-kalian yang ingin membuat slogan Harus memperhatikan cara-cara berikut ini Terdapat seorang ahli, yakni Sukini Beliau berpendapat mengenai cara penulisan sebuah slogan Ada tiga, yang pertama Menentukan visi dan tujuan Jadi, tadi kan sudah disinggung bahwa tujuannya harus jelas Oleh karena itu, tentukan dulu tujuannya mau seperti apa Agar tidak menyinggung bidang lain Yang kedua, menggambarkan tujuan dengan kalimat singkat Dan gampang diingat oleh masyarakat Dan yang ketiga, pilihlah kata yang menarik Mengapa? Karena kekuatan pada slogan ini Terletak pada kata-kata yang digunakan Oleh karena itu, pilihlah kata yang menarik Dan mudah untuk diingat masyarakat Mengapa? Jika kata-kata yang digunakan awam di pilihan masyarakat Masyarakat akan bingung dan sulit untuk mengerti slogan yang kita buat Seperti itu Yang ketiga Yang ketiga, yakni teks poster Apa itu? Teks poster merupakan pelakat yang biasanya dipajang di tempat-tempat umum Apa itu pelakat? Pelakat merupakan pengumuman yang dipajang di tempat umum Poster juga dapat diartikan sebagai media publikasi Yang memadukan antara usur gambar dan tulisan Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada pembaca atau halaya umum Nah, buat kalian-kalian yang ingin membuat sebuah poster Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama, gambar yang mencolok Nah, biasanya kekuatan pada poster ini pada gambarnya Oleh karena itu, gunakan gambar yang mencolok dan dapat mencuri perhatian pembaca atau halaya umum Dan yang kedua, ukuran huruf yang mudah dibaca Nah, sesuaikan huruf jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar Karena apa? Jika terlalu kecil, maka masyarakat atau pembaca akan sulit untuk membaca atau memahaminya Jika terlalu besar, maka akan memakan tempat pada poster tersebut Dan yang ketiga, tulisan efektif, sugestif, dan mudah diingat Nah, biasanya poster ini dibaca oleh masyarakat yang sambil berjalan atau sambil menaiki motor Oleh karena itu, gunakan kata-kata yang mudah diingat dan sugestif Atau mudah dicerna oleh masyarakat Jangan gunakan kata-kata yang sulit dimengerti masyarakat awam Dan yang keempat, hindari mengisi penuh dengan gambar Nah, jika sebuah poster isinya gambar semua Maka masyarakat akan pusing dan merasa cepat bosan untuk membaca poster tersebut Oleh karena itu, komposisi antara tulisan dan gambar harus sesuai dan seimbang Dan yang terakhir, perhatikan komposisi keindahan Nah, ini mengenai komposisi keindahan ini bergantung pada pembuat poster tersebut Oleh karena itu, buatlah poster yang baik Warna yang digunakan kontras antara warna satu dengan yang lain Warna yang mencolok perhatian masyarakat agar masyarakat tertarik dengan poster yang kita buat Nah, selanjutnya Yang pertama, unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster Yang pertama, teks iklan Teks iklan merupakan teks persuatif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara Yang kedua, teks slogan Teks slogan juga merupakan teks persuatif yang mengutamakan unsur kata-kata Jadi kekuatannya pada kata-kata yang digunakan Yang ketiga, teks poster Teks poster juga merupakan teks persuatif Yang mengutamakan unsur gambar dan kata-kata Dan biasanya dipajang di tempat-tempat umum Sebenarnya, ketiga teks ini merupakan teks yang sama Yaitu sama-sama teks persuatif Perbedaannya terletak pada tujuannya Jika teks iklan, tujuannya untuk memasarkan barang atau jasa Teks slogan digunakan untuk prinsip Sedangkan poster digunakan untuk selakat dan dipajang di tempat-tempat umum Nah, itu materi dari saya mengenai teks iklan, slogan, dan poster Semoga kalian bisa mencermati materi tersebut dengan baik dan benar Nah, cukup sekian pengaparan dari saya Kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya Jangan lupa belajar Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing Agar ilmu yang kita dapat, dapat berguna untuk diri sendiri dan orang lain Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai Berdoa dapat diakhiri Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh